Tindakan yang dilakukan kedua orang tua itu justru merupakan apa yang diharapkan oleh pemuda tersebut, diam-diam ia menjadi kegirangan setengah mati. Mendadak terdengar monyet sakti berlengan panjang kolip kun menjulurkan tangannya ke depan sambil membentak penuh hamarah. Bawa kemari bocah keparat. Sumatian Yeu sengaja memperlihatkan kitab pusaka itu di hadapan lawannya kemudian dimasukkan kembali ke dalam sakunya sambil mengejek sinis. Tak akan semudah itu, kau anggap di kolong langit terdapat manusia bodoh yang mau menyerahkan mustikanya. Dengan begitu saja? Huu, kalau saw ya enggan menyerahkan kepada mulantes mau apa kau? Meledaklah hawa amarah si monyet sakti berlengan panjang kolip kun sehabis mendengar perkataan ini, otot-otot hijaunya sampai menonjol keluar semua saking marahnya, sambil membentak keras, kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar kemudian menyambar tubuh sumatian Yeu sambil lumpatnya. Kepingin mampus rupanya kau? Siapa tahu belum sampai kelima jari tangannya mencapai sasaran, sumatian Yeu sudah berkelebat lewat dan lenyap dari pandangan mata. Belum sempat monyet sakti berlengan panjang kolip kun membalikan badannya, mendadak punggungnya terasa amat sakit, seluruh tulang belulangnya bergemerutuk keras, lalu diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati tubuhnya roboh terkapar ke atas tanah. Panglima langit penegak bumi si Taikong memang tidak malu disebut manusia licik, begitu menjumpai kolip kun roboh ke atas tanah ia tidak berusaha membantu kawannya malahan sebaliknya kabur keluar pintu. Pena baja bercambang Tio Cihui khawatir musuh ia itu berhasil melarikan diri, sudah barang tentu dia tak akan membiarkan lawannya lolos dengan begitu saja, sambil membentak dia melompat ke depan untuk mengejar. Tunggu dulu. Sumatian Yew pun tidak berani berayal sebab dia tahu setengah langkah saja dia terlambat, pintu penjara akan tertutup kembali, berarti dia harus berusaha lebih dulu sebelum berhasil lolos dari situ. Karena pada saat yang hampir bersamaan mereka berdua bersama-sama menerobos keluar dari pintu penjara. Setelah dua bulan tak berpertemu sinar matahari, mereka merasakan semangatnya berkobar kembali setibanya di alam bebas, begitu melihat dua orang sipir penjara ada di situ, tanpa banyak bicara. Seorang satu mereka hajar lelaki penjaga bui itu sampai tewas. Dalam pada itu si pena baja bercambang Tio Cihui telah berhasil mengejar hingga di belakang si taikong, menyadari kalau jalan untuk kabur telah tertutup. Panglima langit penegak bumi ini segera membalikan badan dan mengayunkan telapak tangannya bersama-sama melancarkan sebuah pukulan dasyat. Bagaimanapun juga pena baja bercambang adalah seorang piasu, ilmu silatnya biasa-biasa saja bila dibandingkan dengan musuhnya yang merupakan jago lihai kalangan rimba hijau, tentu saja selisihnya jauh sekali. Begitu melihat musuhnya membalikan badan sambil melancarkan serangan ia menjadi gelagapan dibuatnya dan cepat-cepat menghindar ke samping. Sudah barang tentu si taikong tidak akan menyianyakan kesempatan yang amat baik ini dengan begitu saja, mendadak ia merubah gerakan tubuhnya, lalu dengan jurus naga sakti mengebaskan ekor, dia hantam batok kepala Tio Cihui. Gerak serangan tersebut amat gencar lagi dasyat, mustahil rasanya buat Tio Cihui untuk meloloskan diri lagi, tak ampun lagi dia berseru tertahan dan memejamkan matanya menunggu kematian tiba. Di dalam detik yang amat kritis inilah, mendadak terdengar suara pekikan nyaring bergema memecahkan keheningan. Sumatian Yew dengan gerakan secepat sambaran petir menerobos masuk di antara kedua orang itu kemudian ia sambut serangan dari si taikong tadi dengan kekerasan, sementara telapak tangan yang lain membacok tubuh lawannya ini. Di dalam serangan tersebut sumatian Yew hanya mempergunakan tenaga sebesar remat bagian saja, tapi ilmu silat yang digunakan justru ilmu sakti dari kitab pusaka tanpa kata. Di samping berniat mencoba kemampuan ilmu silat tersebut, dia pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas sakit hatinya terhadap si taikong yang pernah memperlakukan dirinya sangat buruk dua bulan berselang. Biarpun niat yang sebenarnya hanya memberi hukuman kepada lawan sehingga menjadi cacat, apa mau dibilang kepandaian silat yang dihasilkan dalam serangan tersebut benar-benar luar biasa dasyat dan hambatnya. Mimpi pun si taikong tidak menyangka kalau sumatian Yew bakal menggunakan serangan maut sedemikian dasyatnya untuk menghadapi dirinya. Menanti angin pukulan lawan yang amat dasyat dan tak terlawan itu sudah tiba di depan mata. Terlambat sudah baginya untuk menarik kembali serangannya tersebut. Bela aar. Suatu benturan dasyat segera terjadi, menyusul kemudian di tengah udara bergemas suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Tubuh si panglima langit penegak bumi si taikong segera mencelat seperti layang-layang yang putus benang dan terlempar ke tengah udara, sewaktu terjatuh kembali ke bumi, kepalanya lebih dulu yang menembuk batu cadas. Tak ampun lagi, kepalanya segera hancur berantakan, isi benaknya berhamburan kemana-mana, manusia tersebut tewas dalam keadaan yang benar sangat mengerikan. Sumatian Yew menjadi melongo dengan matel, terbelalak besar setelah menyaksikan peristiwa ini, sampai lama sekali dia masih belum mampu mengucapkan sepatah katapun. Mendadak. Di tengah udara berkuna andang lagi suara tertawa seram yang dingin dan menggidikan hati. Suatu pembunuhan yang bagus sekali hitung-hitung. Menambah pengetahuanku. Sumatian Yew menjadi sangat terperanjat setelah mendengar seruan tersebut, dengan cepat dia berpaling, ternyata si makhluk pembalik awan Ayes yang telah muncul pula di sana. Dengan langkah pelahan Ayes yang mendekati pemuda tersebut, sementara di belakangnya mengikuti gorila hitam andalannya itu. Setelah berhasil membinasakan musuhnya barusan, rasa percaya pada kemampuan sendiri dari sumatian Yew semakin bertambah, dia tidak merasa jari lagi terhadap kakek tersebut namun tetap merasa sanksi terhadap gorila yang berada di belakangnya. Sementara itu makhluk pembalik awan Ayes yang telah berdiri tegak hanya enam langkah di hadapan si anak muda itu, setelah memandang sekejap ke arah Seng pemuda dengan pandangan hina, kemudian memandang pula ke arah Tio Cihui, katanya kemudian. Nyali kalian berdua benar-benar amat besar, kau anggap lembah Put Kwi Kok merupakan tempat yang gampang dibuat huru-hara? HMM, bukan saja membunuh Kolipkun dan si Taikong berdua kalian pun berani menyerbu keluar dari penjara. HMM, boleh saja bila ingin keluar dari lembah Put Kwi Kok ini, cuma kalian harus sanggup merobohkan diriku lebih dulu. Semua perkataannya diucapkan dengan nada tegas dan bertenaga, bukan saja kelewat mengunggulkan kemampuan sendiri, jumawannya bukan kepalang. Sumatian Yeu segera menjawab dengan ketus, siapa yang akan menurut aku akan hidup, siapa yang menentang akan mati, setan Tuhan kau jangan mencoba-coba hendak merintangi perjalananku ini. Begitu selesai berkata, dengan jurus dewa memetik buah dia menghantam tubuh si mahluk pembalik awan Ayes yang keras-keras. Siapa tahu baru saja dia bergerak gorila yang berada di belakang Ayes yang turut bergerak pula, agaknya binatang tersebut cukup memahami maksud majikannya, begitu melihat ada orang menyerang majikannya, dia segera menghadapi serangan tersebut dengan cepat. Bla'am, serangan dasyat dari Sumatian Yeu itu nyaris menghantam di atas dada gorila tersebut. Biarpun serangan tersebut sangat dasyat ternyata sama sekali tidak berpengaruh pada sang gorila tersebut, jangan lagi terluka, bergetar pun tidak. Sumatian Yeu menjadi kedar sendiri, dia melompat mundur dua langkah ke belakang, tapi gorila itu sambil menggerakkan tangannya malahan mendesak lebih ke depan. Lama-kelamaan Sumatian Yeu dibuat mendongkol dengan sendirinya, dia segera menarik napas panjang begitu melihat gorila itu sudah berada tiga langkah di hadapannya, dia lantas mengeluarkan ilmu pukulan Sian P.O.H.W. Ehang Chiang ajaran Ciong Leong Sianjen untuk menyerang binatang tersebut. Dalam pada itu, makhluk pembalik awan Ayes yang yang menyaksikan gorilanya sudah mencegat Sumatian Yeu, dia segera mengalihkan sasarannya ke arah Pena Baja bercambang Tio Cihui. Sementara itu Tio Cihui telah bersiap siaga dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya ke dalam sepasang lengan, begitu melihat Ayes yang datang mendekat ia segera membentak keras. Lihat serangan. Serangan tersebut segera menumbuk dadasi mahluk pembalik awan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Serangan yang bagus jengek Ayes yang sambil tertawa dingin. Tubuhnya miring ke samping, lalu telapak tangan kirinya dilontarkan ke depan, dengan jurus awan melintangi bukit umusan, dia hantam pinggang Tio Cihui. Dalam pada itu Tio Cihui benar-benar sangat gelisah dengan mengeluarkan semua kepandaian silat yang pernah dipelajarinya selama puluhan tahun terakhir ini dia bertarung sengit melawan mahluk pembalik awan. Bila dibicarakan sesungguhnya, keadaan Ayes yang dengan Tio Cihui sekarang ibaratnya orang dewasa menghadapi anak. Kecil, pada hakikatnya dia hanya mempermainkan si pena baja bercambang itu saja. Berbeda dengan Tio Cihui, dia telah mempergunakan seluruh kepandaian yang dimilikinya, setiap jurus, setiap gerakan semuanya disertai dengan tenaga penuh, sayang sekali kemampuannya memang kalah setingkat, biarpun dia sudah menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki pun sama sekali tak berguna. Di pihak lain, pertarungan antara Sumatian Yeu melawan Gorila itu pun berlangsung seru, berbicara soal tenaga dalam Sumatian Yeu masih jauh lebih unggul apalagi manusia berotak dan Gorila tidak, jadi posisi sungguhnya lebih menguntungkan bagi anak muda kita. Ketika ia melihat Ayes yang telah bertarung melawan Tio Cihui, hatinya mulai gelisah tak hentinya, ia mencoba mengamati jalannya pertarungan tersebut. Kalau tidak dilihat masih mendingan, begitu melihat keadaan tersebut, peluh dingin segera terjatuh bercucuran membasai tubuhnya, ternyata Tio Cihui sudah terdesak hebat, keadaannya berbahaya sekali, ibarat telur di ujung tanduk. Buru-buru Sumatian Yeu menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya dengan melangsungkan pertarungan cepat, semua pelajaran yang baru saja dipelajari dari kitab tanpa kata pun dikeluarkan semua. Bagaimanapun Jua Gorila cuma seekor hewan, dia hanya mengandalkan kulit tubuhnya yang keras saja untuk menghadapi musuh, sadarlah Sumatian Yeu, apabila dia ingin meraih kemenangan, maka akalah yang harus digunakan. Maka dengan mengerahkan tenaga besar enam bagian dia hantam perut Gorila itu keras-keras. Termakan pukulan yang dilancarkan dengan ilmu sakti dari kitab tanpa kata ini, Gorila tersebut tidak mampu mempertahankan diri, begitu terhajar badannya segera terjungkal ke atas tanah. Begitu hewan tersebut teroboh, Sumatian Yeu tidak menyianyikan kesempatan baik yang ada, bersamaan waktunya dia cabut keluar pedatnya lalu menusuk tenggorokan binatang itu dengan kecepatan bagakan sambaran kilat. Mendadak terdengar Gorila itu menjerit kesakitan, dari tenggorokannya munkerat keluar darah segar yang menyembur kemana-mana, setelah meronta berapa saat akhirnya lemas dan tuaslah binatang tersebut. Sementara itu makhluk pembalik awan Ayes yang sedang bertarung menjadi tertejut ketika mendengar jeritan ngeri dari binatang kesayangannya ketika dia berpaling dan mengetahui binatang itu sudah mampus, hatinya menjadi sakit sekali seperti diiris-iris dengan pisau, serangannya pun secara otomatis turut terhenti. Padahal pada waktu itu napasi pena baja bercambang Tio Cihui sudah ngos-ngosan seperti kebau, melihat musuhnya menghentikan serangan secara tiba-tiba ia segera menganggap inilah kesempatan yang baik sekali. Dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya, sebuah bacokan kilat segera dilontarkan ke tubuh lawan. Makhluk pembalik awan Ayes yang adalah seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi, sekalipun dia sedang terpengaruh oleh binatang kesayangannya, namun tidak lupa sedang menghadapi lawan. Baru saja angin serangan menerpat tubuhnya, dia telah sadar dari kekilafan tersebut. Terbakar oleh amarahnya karena kematian gorila kesayangannya, Ayes yang segera melampiaskan semua perasaan dendam, benci dan amarahnya itu kepada Tio Cihui. Mendadak terdengar ia membentak keras, lebih baik kau temani dia masuk kubur saja. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, sebuah pukulan dasyat telah dilontarkan ke depan. Tio Cihui mengira musuhnya sama sekali tidak membuat persiapan apa-apa karena sedang terpengaruh oleh kematian. Binatang kesayangannya, maka dah menyerang secara kalap dengan melupakan pertahanan diri. Menanti ia saksikan Ayes yang menyerang dengan amarah, terlambat sudah baginya untuk menjaga diri, tahu-tahu dadanya terasa sakit, pandangan matanya menjadi gelap kemudian roboh tak sadarkan diri. Ilmu pukulan yang digunakan makhluk pembalik swan Ayes yang adalah tenaga im, bagi korban serangannya tidak akan merasakan kesakitan yang enteng akan segera roboh pingsan, sedang yang parah segera tewas dalam seketika. Barusan, makhluk pembalik awan Ayes yang melancarkan serangan dalam keadaan gusar, otomatis ia menyerang dengan tenaga yang maha dasyat, kasihan pena baja bercambang Tio Cihui, dengan sudah payah dia meloloskan diri dari penjara, tapi siapa sangka sebelum keluar dari lembah putkwi kok, jiwanya keburu terbang di tangan Ayes yang si setan tua ini. Di saat sumatian Yew berhasil menghabisi nyawa gorila itu, tepat pada saatnya Tio Cihui oboh termakan serangan, dia mau menolong sudah tak sempat lagi, segera teriaknya dengan kaget. Tio To'ako. Tubuhnya segera menerjang ke depan dan memeriksa denyut nadi Tio Cihui tapi denyut nadi orang itu sudah berhenti. Dia telah lewas dengan pedih sumatian Yew bergumam. Kemudian ia bangkit berdiri, sorot matanya memancarkan sinar buas penuh hawan napsu membunuh, ditatapnya makhluk pembalik awan itu lekat-lekat, kemudian bentaknya sambil menggigit bibir. Sumatian Yew bersumpah akan membunuhmu. Makhluk pembalik awan Ayes yang mendesis sinis dengan angkunya dia berkata, HMM, dengan mengandalkan kemampuan sekecil itu pun kau berani bicara besar. Namun semua perkataan ini tak ada sepatah katapun yang masuk ke telinga sumatian Yew, dia sudah hilang kesadarannya, kematian Tio Cihui telah membuatnya kalap, karena Tio Cihui adalah teman senasib sependeritaannya, sebab hanya Tio Cihui yang mempercayai kesucian dirinya. Makhluk pembalik awan Ayes yang melirik sekejap ke arah sumatian Yew yang masih termanggu karena kesedihan yang memuncak, tiba-tiba timbul suatu ingatan jahat dalam hatinya, mengapa dia tidak menyergap dan membunuh pemuda itu selagi lawannya tidak siap. Berpendapat demikian, diam-diam dia lantas menghimpun segenap tenaga dalamnya sedalam lengan dan siap melancarkan serangan yang mematikan. Siapa tahu baru saja dia bergerak, sumatian Yew sudah merasakan hal tersebut, hanya saja dia tetap berlagak bodoh dan berdiri seperti keadaan semula. Diiringi bentakan keras penuh hamarah dari makhluk pembalik awan Ayes yang, sepasang telapak tangannya dengan menghimpun tenaga sebesar sepuluh bagian langsung dibabatkan ke dada dan lambung si anak muda tersebut. Keadaan sumatian Yew saat ini tak ubahnya seperti perasaan Ayes yang yang kehilangan gorilanya, rasa gusar, sedih dan kosong sedang menunggu sasaran pelampiasan, dan Ayes yang kebetulan merupakan satu-satunya sasaran pelampiasan. Sumatian Yew telah menghimpun tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian yang mengelilingi seluruh badan, dia tak mau memandang Ayes yang yang busuk dan munafik itu, maka pandangannya dialihkan ke tempat jauh sana. Tatkala serangan Ayes yang dengan telak menghajar di atas dada dan lambung sumatian Yew, mendadak terdengarlah suara ledakan yang memekikan telinga. Tubuh sumatian Yew seolah-olah sudah tumbuh akarnya, sama sekali tidak bergerak sedikitpun, bagaimana dengan asyang si setan tua itu? Ketika sepasang tangannya menghantam tubuh lawan tadi, dia merasa seolah-olah menghajar di atas dinding baja yang kuat, sepasang lengannya menjadi sakit sekali hingga menusuk-nusuk tubuhnya, kemudian ia merasakan pula seguluak tenaga pantulan yang kuat melemparkan tubuhnya keluar. Sekalipun selama berada di udara dia masih dapat merasakan segala sesuatunya, akan tetapi badannya seperti tidak bertenaga lagi, tubuhnya segera mencelat sejauh dua kaki lalu terbanting keras ke atas di atas tanah dan tewas seketika. Begitulah nasib manusia yang berhati keji, siapa yang telah melakukan kejahatan, dia pasti akan menerima ganjaran yang setimpal dengan kejahatan yang pernah diperbuatnya. Setelah berhasil membunuh Ayes yang si makhluk pembalik awan tersebut, perasaan sumatian Yeu sama sekali tidak keriang, apalagi ketika sorot matanya memandang mayat Tio Cihui yang membujur kaku di atas tanah, rasa sedih kembali mencekam perasaannya. Ketika dia membangunkan mayat Tio Cihui, air matanya tak terbendung lagi, setetes demi setetes jatuh membasahi tubuh Tio Cihui yang telah kaku. Tanpa tujuan pemuda itu membopong jenazah temannya dan selangkah demi selangkah berjalan ke depan. Untuk mencapai lembah depan, maka dia harus melewati sebuah tebing bukit yang dijaga ketat. Sumatian Yeu segera membaringkan jenazah Tio Cihui di atas tanah, membuat liang kubur di sisi sebuah tebing dan mengubur jenazah rekannya itu di sana. Ia teringat pula sumpah Tio Cihui ketika dia bertekad hendak membalas dendam kepada penyamun berkerudung yang telah menewaskan 13 orang jagonya. Pemuda itu segera berlutut di depan pusara temannya yang masih baru itu, kemudian dengan sedih dia bersumpah. Tio Toako semoga arwahmu di alam baka dapat beristirahat dengan tenang. Lindungilah Tian Yeu agar secepatnya dapat menemukan penyamun pembegal barang kawalan itu. Tian Yeu bersumpah akan membalaskan dendam bagi dia dan sakit hatimu itu. Selesai berdoa dia bangkit dan pelan-pelan menuruni bukit tersebut, kematian dari Tio Toako-nya membuat pemuda itu cepat-cepat ingin kembali ke daratan Tionggoan. Sebenarnya dia hendak membantai semua orang dalam lembah Putkwi Kok tapi setelah teringat bahwa selain Kokcu tua yang angkuh tersebut, Nyonya Kokcu serta putrinya pernah menyelamatkan dia dari siksa dan penderitaan, maka niat tersebut diurungkan kemudian. Di siang hari, penjagaan dalam lembah Putkwi Kok amat ketat, Sumatian Yeu menunggu sampai tibanya malam baru selangkah demi selangkah meninggalkan lembah tersebut kembali ke daratan Tionggoan. Ketika pemuda itu sudah tiba di kota Aung Yang, mendadak didengarnya suatu berita yang mengejutkan, yaitu pertarungan antara kaum susat dan lurus sudah tersiar sampai di mana-mana. Konon waktu pertarungan sudah ditentukan pada malam Tiongciu bulan 8 tanggal 15. Tempat pertarungan adalah puncak Bukit Hoasan ketika Sumatian Yeu menghitung dengan jari ternyata jarak sampai bulan 8 tanggal 15 masih ada 35 hari, hal ini membuat pemuda tersebut amat gelisah. Sebab bagaimanapun juga sebelum pertarungan itu diselenggarakan, dia harus berangkat ke Hui Imtong dan menyambangi Ciong Leong Lo Sianjin sambil memberitahukan pengalamannya kepada orang tua itu. Berbicara dari situasi sekarang, biarpun Ciong Leong Lo Sianjin berhasil mendapatkan kitab tanpa kata pun belum tentu mampu memadamkan kobaran api yang mulai membara itu. Suatu badai pembunuhan berdarah ternyata berhasil diramalkan oleh Ciong Leong Lo Sianjin secara tepat sekali. 30 hari lagi malam Leong Ciong akan tiba, bila golongan lurus dan golongan sesat mulai bertarung yang pasti darah akan berceceran di seluruh bukit Hoasan, tapi siapakah yang akhirnya akan muncul sebagai pemenang? Kotahun yang adalah sebuah kota yang besar dan ramai, tidak kalah bila dibandingkan dengan kota Tiang An. Sumatian Yew yang baru memasuki kota tersebut segera terkesan oleh ramainya orang yang berlalu lalang di kota tersebut. Tiba-tiba ia melihat seorang Tosu di antara kerumunan orang banyak, wajahnya seperti amat terkenal, tapi untuk sementara waktu ia lupa mengingat siapakah dia, sementara dia sedang berpikir, Tosu itu telah membalikan tubuhnya dan lenyap di keramaian orang banyak. Cepat-cepat Sumatian Yew mengejar ke depan, tapi saking tegangnya tanpa sengaja ia menumbuk orang yang berjalan di belakangnya. Orang itu segera menjerit kesakitan lalu mengumpat kalang kabut. Setan cilik, kau sialan kemana kau taruh sepasang matamu, mau menumbuk aku mati ya, aduh, tolong, aduh tolong kasih pembunuh cilik. Kecut hati Sumatian Yew setelah mengetahui korbannya adalah seorang kakek tua berambut, putih yang telah berusia kira-kira tujuh puluhan, kakek itu roboh terlentang sambil mengaduh tiada hentinya, sehingga mengenaskan sekali keadaannya. Cepat-cepat Sumatian Yew membimbing tangan kakek itu, lalu katanya dengan ada minta maaf. Maaf pak tua, aku memang kelewat pikun sehingga tanpa sengaja menumbukmu hingga terjerembak. Maaf, maaf sekali lagi maaf. Kakek itu mengaduh tiada hentinya, lama-kelamaan kemudian hal ini telah banyak menarik perhatian orang sehingga datang mengerubung. Tampak nfa kakek itu mencari gara-gara, semakin banyak orang yang mengerubung jeritnya semakin menjadi-jadi. Mendadak ia mencengkeram baju Sumatian Yew dan mulai berkau-kau. Coba kalian lihat bocah keparat ini mau menginjak-injak aku sampai mati, aduh biung, perutku sakit sekali, hei kunyuk, kau ingin membunuh aku ya. Sebenarnya Sumatian Yew sedang kalut pikirannya apalagi setelah mendengar kau kan kakek itu dan melihat orang-orang yang mengerubung semakin banyak, wajahnya menjadi merah padam seperti udang direbus. Ulah kakek itu semakin menjadi-jadi, melihat paras muka pemuda itu memerah, ia berteriak semakin keras. Ayuh ganti, kau harus mengganti kerugian, aduh habis sudah uangku, tadi aku membawa lima tahil perak rupanya, bocah ini sudah mencomotnya sekaligus, aduh mak, aku tak mau hidup lagi. Mendengar kata-kata itu sadarlah Sumatian Yew bahwa tujuan kakek tersebut dengan ulahnya adalah ingin memeras dia, coba kalau di sana tiada orang lain apalagi memang ia yang tanpa sengaja menubruknya, sejak tadi kakek itu sudah ditempelengnya. Sekarang kakek tersebut hanya bermaksud minta uang saja, hal ini justru dianggap olehnya sebagai suatu yang kebetulan sekali, karenanya dia pun memohon. Lopek, maafkanlah aku, kalau kau tak punya uang, aku bersedia memberi lima tahil untukmu, cuma di sini banyak orang, bagaimana kato kita minum dua cawan arak di rumah makan? Agaknya kakek itu seperti tertarik, dia segera berhenti mengadu dan mengawasi pemuda tersebut dengan meti melotot. Baiklah, sekarang juga kita boleh berangkat katanya kemudian. Dengan melepaskan diri dari kerumunan orang banyak, dia segera beranjak pergi lebih dulu. Para penonton yang menyaksikan kejadian tersebut bukan saja tiada yang menaruh simpatik, sebaliknya diam-diam malah menyumpai kakek tersebut. Sumatian Yew dengan mulut membungkam mengikuti di belakangnya, ternyata kakek itu tidak menuju ke pusat kota sebaliknya malahan pergi keluar kota. Melihat hal ini, Sumatian Yew menjadi keheranan dan tak tahu obat apa yang sedang dipersiapkan kakek tersebut, tapi dia menduga tentu bukan mengandung maksud baik. Setelah keluar dari pintu kota, kakek itu membalikan badan dan menghadang jalan perginya sambil berkata, Setan Cilik, apakah ingin menghantar kematianmu empek tua, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan kau mengejar terus tosu siluman tersebut, kalau bukan ingin menghantar kematian, lantas mau apa? Sumatian Yew jadi tertelan setelah pendengar ucapan ini, diam-diam pikirnya. Sungguh aneh, Dari mana dia tahu kalau aku sedang mengejar tosu tua itu tampaknya dia adalah seorang manusia yang punya nama atau asal-usul. Tanda petik. Meski begitu dia toh telah menyangkal. Tidak, aku sedang meneruskan perjalananku. Meneruskan perjalanan? HMM aku lihat kembali ke Guahwi Imtong yang benar bukan? Begitu ucapan tersebut diutarakan, Sumatian Yew semakin terkejut lagi, jangan-jangan dia telah bertemu dengan seorang dewa. Kembali kakek itu berkata, Ciong Leong si tua bangka itu sudah tidak berada di Hu Imtong lagi kesanapun percuma saja. Bagaimana kalau aku memberi petunjuk kepadamu? Lebih baik kau berangkat ke perkampungan Lu Ming Cheng di kaki bukit Hoasan saja. Sumatian Yew segera sadar bahwa dibalik kesemuanya itu tentu ada hal-hal yang tak beres. Cepat-cepat dia memberi hormat seraya berseru. Terima kasih atas petunjuk dari Ciam Pua, bolahkah aku tahu siapa nama Ciam Pua? Kakek itu segera tertawa terkekeh. Aku tak punya nama, hidupku sederhana dan hambar, sampai nama sendiri pun ku rupakan. Semula Sumatian Yew tidak menangkap sesuatu di balik ucapan tersebut, namun setelah berpikir lebih jauh, dia seperti teringat akan sesuatu, segera serunya. Apakah lu Ciam Pua adalah tembak Cukakek itu segera tertawa terbahak-bahak, haa, haa, rupanya gurumu sudah pernah menyinggung diriku? Suhu Bu Ampue seringkali membicarakan tentang nama besar Ciam Pue, dan Bu Ampue pun sangat berharap dapat berjumpa dengan Ciam Pue, sunggah beruntung hari ini kita dapat bersuamuka. Cukup, cukup, kau tidak usah berkentut terus, buat apa kau membicarakan soal begini? Aku masih mempunyai banyak tugas dan tak ada waktu untuk berbicara betelitle lagi, yang penting gurumu berada di perkampungan Lu Ming Cheng sekarang, sedangkan Suhengmu Hian Ching To Tiang berada di rumah penginapan Ching Keng di sebelah selatan kota. Mendapat kabar tentang Suhengnya Hian Ching To Tiang, Sumatian Yeu merasa girang di samping malu, dia girang karena gurunya Pot Go Chu pernah berpesan agar dia mencari Suhengnya itu sampai ketemu. Sebaliknya Trem Pak Chu adalah satu di antara dua tokoh dunia persilatan yang angkat nama bersama-sama dengan gurunya Pot Go Chu, sudah barang tentu kelihayan ilmu silatnya luar biasa sekali. Tanpa memberi kesempatan kepada lawannya untuk menjawab, dengan cepat Trem Pak Chu berkata lagi, Ada pun tosu yang kau kejar tadi tak lain adalah utusan dari Kun Lun Indah untuk mencabut nyawamu, selanjutnya kau mesti berhati-hati, marah bahaya masih akan muncul di perjalanan selanjutnya, asalkankah selalu waspada, sudah. Tentu setiap bencana berubah menjadi rejeki. Nah, aku mau pergi dulu. Selesai berkata, dia segera bersajak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sumatian Yeu segera membalikkan badan masuk kembali ke kota Hoa Yang, dari orang di tepi jalan dia mencari tahu letak rumah penginapan Cingkeng. Sebenarnya rumah penginapan adalah tempat untuk menginap para pelancoang yang sedang berkunjung, tetapi rumah penginapan Cingkeng justru khusus disediakan bagi kaum Tojin. Ketika Sumatian Yeu sampai di depan pintu, dia masih mengira dirinya sudah salah alamat dan mendatangi sebuah pertokohan. Rumah penginapan Cingkeng memang khusus dibangun menyerupai sebuah pertokohan. Seandainya di depan pintu tidak terpanjang papan nama yang bertuliskan Cingkeng, niscaya Sumatian Yeu sudah pergi meninggalkan tempat itu. Sementara dia masih berdiri termangu, seorang seperti orang bodoh, dari balik rumah penginapan telah muncul seorang tosu kecil yang segera menegur. Apakah Tuan sedang mencari seseorang benar? Aku sedang mengunjungi Hiancing Tojin. Tosu kecil itu memperhatikan seluruh badan Sumatian Yeu dari atas sampai ke bawah, kemudian baru katanya. Silahkan masuk ke dalam. Ia mengajak Sumatian Yeu menelusuri beranda menuju ke sebuah kamar di paling ujung, kemudian sembari menunjuk kamar itu, kata tosu kecil itu. Itu dia kamarnya. Seusai berkata dia pun beranjak pergi. Sumatian Yeu segera mengetuk pintu kamar itu pelan-pelan, dari balik kamar pun terdengar suara seseorang menegur. Siapa di situ? Aku Sumatian Yeu. Pintu kamar segera dibuka dan muncul seorang tosu tua yang berwajah penuh olas kasih. Silahkan masuk katanya lembut. Setelah melangkah masuk ke dalam ruangan, Sumatian Yeu segera berseru lagi. Bolehkah aku tahu apakah Hiancing Tojin adalah? Yeaa, pintulah orangnya, Xiao Hiap menyebut diri sebagai Sumatian Yeu, Apakah kau sute? Sumatian Yeu segera menjatuhkan diri berlutut sambil memberi hormat. Tapi Hiancing Tojin yang segera membangunkan pemuda itu dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah silahkan bangun Hian Tei, kita bukan orang luar, tak usah kelewat banyak adat. Setelah bangkit berdiri, Sumatian Yeu baru berkata, Sewaktu aku berpamitan dengan suhu tempoh hari, Suhu, memerintahkan kepadaku untuk menyambangi Suheng, Sudah sepantasnya bila aku memberi hormat kepadamu setelah berjumpa, Apalagi selama inipun aku belum sempat mencari Suheng karena tugas yang bertumpuk, Untuk itu harap Suheng Sudi memaafkan. Hiancing Tojin yang sudah berusia 60 tahun, Berwajah keren, gagah dan berwibawa, Namun memancarkan pula sinar welaskasih, Membuat siapapun yang berjumpa, Segera timbul perasaan hormat dan kagum terhadapnya. Sesudah mempersilahkan Sumatian Yeu duduk, Hiancing Tojin yang baru berkata lagi. Bulan berselang, Suhu telah berkunjung ke Butong dan membicarakan soal Hian Tei, Saat itulah Pinca baru tahu kalau Hian Tei sudah pulang dari Tibet dengan selamat. Sungguh tak disangka di luar dugaan Hian Tei telah datang berkunjung. Sumatian Yeu segera menuturkan pengalamannya secara ringkas bagaimana dia bertemu dengan Tempak Cu Dan bagaimana dia diberi petunjuk untuk menjumpai Hiancing Tojin yang, Di samping itu dia pun menceritakan pula semula pengalamannya selama ini. Dengan cermat dan seksama Hiancing Tojin yang mendengarkan semua penuturan tersebut, Ketika mengetahui adik seperguruan telah berhasil mempelajari isi kitab tanpa kata, Sudah barang tentu tosu itu menjadi amat girang. Pembicaraan di antara mereka pun segera berlangsung lebih akrab dan santai, Sementara Hiancing Tojin yang menceritakan pula semua peristiwa yang belakangan ini terjadi di dalam dunia persilatan kepada pemuda tersebut. Saat itulah sumatian Yeu baru mengetahui pangkal pokok perselisihan dari kaum lurus dan sesat. Sebetulnya pihak kaum lurus sama-sama mengusulkan Chiang Leong Loh Sianjin sebagai pimpinannya, Namun usul ditolak oleh yang bersangkutan karena merasa dirinya sudah tua dan tak ingin terikat lagi, Sehingga dalam pertarungan ini pun dia enggan untuk turut menghadirinya. Namun setelah direcoki terus, akhirnya dia memberikan juga kesanggupannya untuk memberi bantuan. Di samping itu dia pun mengusulkan agar Hui Im Tong Chu sebagai pemimpin, Sebab berbicara soal tingkatan kedudukan sudah sepantasnya jika Hui Im Tong Chu sebagai pimpinan. Tapi kalau berbicara menurut keadaan situasi di dalam dunia persilatan, Maka Hian Ching To Tiang yang terasa lebih cocok untuk menduduki jabatan tersebut. Bagaimanapun juga, Hian Ching To Tiang adalah seorang ketua dari Bu Tong Pei, Kedudukan maupun posisi Bu Tong Pei dalam mati masyarakat amat tinggi dan disegani. Namun Hian Ching To Tiang tak ingin melibatkan segenap anak muridnya ke dalam persoalan ini, Dia hanya bersedia turut serta sebagai seorang preman yang yang terlepas dari ikatan. Sesungguhnya tindakan ini memang merupakan sebuah pilihan yang amat tepat, Sebagai seorang ketua partai, memang sepantasnya bila dia mengutamakan keselamatan orang banyak lebih dulu, Tentu saja dia tak ingin dikarenakan ambisi pribadi sehingga menjerumuskan seluruh partai ke dalam posisi yang sulit. Kini segenap jago dari golongan lurus lelah berdatangan dari empat arah delapan penjuru Untuk berkumpul di perkampungan Lumingcheng di kaki bukit Hoasan Hui Im Tong Chu Gak Se Bu Wee Dengan membawa Gaksin Leong Yang Binal pun telah pindah pula ke perkampungan Lumingcheng. Sepintas lalu pertarungan antara golongan lurus dan sesat ini hanya biasa saja, Padahal bencana tersebut tak ubahnya seperti pertempuran antara dua neraka besar. Begitulah, dari keterangan dan laporan yang diberikan Hian Cheng To Tiang kepadanya, Sumatian Yeu banyak mendapat tahu tentang segala gerak gerik dan sepak terjang dari Kun Lun Indah belakangan ini. Ketika berpamitan dengan Hian Cheng To Tiang, waktu sudah menunjukkan tengah malam, berhubung dia adalah seorang preman, maka ia tak diperkenankan berdiam dalam rumah penginapan Ching Keng. Hian Cheng To Tiang sama sekali tidak menghantarnya sampai pintu, Sumatian Yeu muncul dari rumah penginapan seorang diri. Setelah menarik napas panjang, dengan kepala tersurut dia melangkahkan kaki. Tak lama setelah meninggalkan rumah penginapan, pemuda itu segera merasa dirinya sedang diikuti orang, satu ingatan segera timbul di dalam benaknya. Mengapa tidak kugunakan sedikit akal untuk mempermalukannya? Cepat-cepat dia berganti arah dan menuju ke luar kota, setelah itu dia pun secara diam-diam memperhatikan apakah para penguntiknya masih mengikuti terus. Belum sampai setengah li, dia telah menjumpai bahwa orang yang menguntilnya bukan hanya seorang saja. Siang hari tadi, dari mulut tempak cu, ia mendapat tahu kalau si hari mau angin hitam sekalian telah menyusul ke sana. Maka dia pun bisa menduga kalau orang yang menguntilnya sekarang sudah pasti merupakan jago-jago kelas 1. Maka dia pun mempercepat langkahnya menuju ke luar kota. Tak lama setelah meninggalkan kota, tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar seseorang mementak keras. Bocah keparat, jangan pergi dulu. Sumatian Yeu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, melihat tempat tersebut adalah sebuah jalan raya menuju ke kota yang gampang menarik perhatian orang, maka dia segera bergerak meluncur ke arah hutan di sebelah kanan jalan. Pada saat itulah dari belakang tubuhnya terdengar suara desingan angin tajam. Ketika Sumatian Yeu berpaling, lah jumpai ada tiga sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekilas pandangan saja Sumatian Yeu segera mengenali ketiga orang itu sebagai si ular berekor Nyaring Mopun Chi yang merupakan musuh besarnya, lalu Leng Hong Tai Su dari Gobi Pei dan seorang Tos lagi yang pernah dijumpainya waktu masuk kota pagi tadi, Huk Huk Chu adanya. Selesai memperhatikan orang-orang itu, Sumatian Yeu segera mendongakan kepalanya dan tertawa keras, serunya. Heeh, 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 aku mengira sobat dari mana yang telah datang, rupanya Tai Hiap bertiga. Orang Shimo, perjumpaan kita hari ini benar-benar suatu kebetulan, jadi aku tak perlu mencarimu kemana-mana lagi. Sebelum si ular berekor Nyaring Mopun Chi menjawab, Leng Hong Tai Su telah berseru lebih dulu. Bocah keparat, tak kusangka kau belum mampus. HMM, nyawanya sungguh amat panjang, sudah kukirim kau ke neraka kau justru kau balik lagi ke dunia, tampaknya kau ingin memilih care kematianmu. HMM, baiklah, terpaksa Pinco harus mengirimmu sekali lagi. Sambil menjejakan kakinya ke atas tanah, dia menerjang ke depan sambil mengayunkan tangannya melepaskan sebuah pukulan ke arah tubuh Sumatian Ye U. Begitu berjumpa dengan Leng Hong Tai Su, Sumatian Ye U pun merasakan darah panas mendidih dalam tubuhnya, ia bisa terkurung dalam lembah putkwi kok selama ini, tak lain adalah berkat hasil karya dari orang ini, dia merasa dendam sakit hati semacam ini harus dibalas. Berpikir demikian, dia menjadi nekat dan diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan. Tapi satu ingatan kembali melintas di dalam, ia berpikir, seandainya ku bunuh Leng Hong dalam sekali pukulan. Niscaya perbuatanku ini akan mengejutkan yang lain dan sudah pasti si ular berekor nyaring dan Hohok Chu pasti akan melarikan diri ketakutan, mengapa aku tidak berbuat begini, begini saja? Baru saja ingatan tersebut melintas lewat dalam benaknya, telapak tangan Leng Hong Tai Su sudah mengancam di depan dada. Pemuda itu pun segera berseru keras. Sebuah serangan yang amat bagus. Dia segera miringkan badannya ke samping lalu dengan mengeluarkan ilmu pukulan Tai Chiong Tzu Leong Chi yang ajaran Put Go Chu, dia melangsungkan pertarungan seru melawan musuhnya. Tempo Hari Leng Kong Tai Su sudah pernah merasakan kelihayaan dari ilmu silat yang dimiliki lawannya, oleh sebab itu begitu bertarung, dia segera mengeluarkan ilmu pukulan Go Bi Pei dan melepaskan serangkaian serangan yang mematikan ditujukan ke bagian tumbuh yang mematikan dari lawannya. Sumatian Yeu yang melihat musuhnya mengambil taktik pertarungan kilat, segera merasakan semangatnya turut berkobar pula, cepat-cepat dia memperkokoh pertahanannya terus dilawan dengan jurus, pukulan disambut dengan pukulan, dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat. Sementara itu si ular berekor nyaring Mop Pun Chi yang menonton jalannya pertarungan dari sisi Arna mulai ragu setelah menyaksikan kesemuanya itu, dia berpikir nama besar. Sumatian Yeu sudah cukup termasyur di kolong langit, mengapa dia bertarung begitu? Padahal sewaktu bertempur di telaga tongting tempoh hari, pemuda itu perkasa seperti harimau ganas, atau mungkin selain permainan ilmu pedangnya, dia tak memiliki kemampuan yang lain? Hohok Chi pun turut bergembira oleh keadaan tersebut, sebab dia menganggap ilmu silat yang dimiliki lawan amat luar biasa, dalam anggapannya tidak akan sulit baginya untuk membekuk musuhnya. Sementara semua orang sedang merasa gembira, tiba-tiba dari arah Arna bergemas suara Jei Itan Ngeri yang memilukan hati, pada mulanya si ular berekor nyaring mengira Leng Hong Tai Su telah berhasil memenangkan pertarungan itu, namun dia segera menjerit kaget. Ah 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 ah! Ternyata batok kepala Leng Hong Tai Su sudah memar dan hancur berantakan, mayatnya tergelapar di atas tanah dalam keadaan yang amat mengerikan. Bagaimana mungkin Leng Hong Tai Su bisa binasa? Ternyata mereka berdua tidak berhasil melihat keadaan tersebut secara jelas, pada bahal berbicara dari gerakan tubuh sumatian Yew tadi, Sudah jelas mustahil baginya untuk membunuh Leng Hong Taishu dalam sekejap mata. Padahal orang yang menghabisi nyawa Leng Hong Taishu bukan sumatian Yeu, melainkan Leng Hong Taishu sendiri, ketika dia sedang melancarkan pukulan ke arah lawannya tadi, tau-tau segulung tenaga lembut yang sangat kuat telah menghadang tenaga serangannya, maka ketika tenaga pukulan itu memantul balik, akibatnya senjata makan tuan, ia dihajar mampus oleh tenaga pukulan sendiri. Menyaksikan Leng Hong Taishu mati mengenaskan, sebelum si ular berekornya Ringmopunci sempat berbicara, Hukocu telah menerjang lima langkah ke depan sumatian Yeu, lalu dengan mati merah membara, bentaknya keras. Bocah keparat, tak nyana kau masih mempunyai kepandayan juga, mari, mari, biar aku saja yang mengirimmu pulang ke neraka. Sambil menerjang ke depan, dia segera melepaskan sebuah pukulan dashyat ke atas jalan darah kihaihyat di tubuh Tian Yeu dengan jurus guntur menggelegar petir menyambar. Melihat serangan tersebut, sumatian Yeu segera mendengus dingin, jengeknya. Huu, kau mah belum pantas untuk bertarung melawan diriku. Begitu kata terakhir diucapkan, tubuhnya sudah menyelinap ke belakang punggung Hukocu, lalu dengan jurus menyembah Buddha di ruang emas, dia totok jalan darah kihaih di punggung lawan. Hukocu bukan seorang jago yang bodoh, begitu serangannya mengenai sasaran kosong, tiba-tiba dia membalikan badan lalu menyergap pusar lawan dengan jurus burung merak pentang sayap. Pertarungan sengit pun segera berkobar dengan serunya, untuk sesaat sulit rasanya untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Sementara itu si ular berekor nyaring mob punci yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arna pun sudah melihat kalau sumatian Yeu sedang menggunakan akal licik untuk membohongi mereka, tanpa terasa dia bergeser maju ke depan sambil mempersiapkan sebatang senjata rahasia beracun, dia bersiap-siap menyerang lawannya di saat pemuda itu sedang lengah nanti. Sumatian Yeu pun bukan manusia bodoh, ia memiliki ketajaman matu yang melebih siapapun, apalagi pertarungannya melawan Hukocu ibarat orang yang sedang mempermainkan seekor monyet saja, semua dilakukan dengan senaknya dan santai. Oleh sebab itulah segala gerak-gerik dari si ular berekor nyaring dapat disaksikan olehnya dengan jelas, hal ini justru semakin mengobarkan perasaan dendam dari pemuda itu. Maka di apan berpekik nyaring, gerakan tubuhnya segera dirubah dan kali ini dia melancarkan serangan dengan ilmu pukulan angin pusing ajaran Chong Leong Losianjin. Kalau tadi Hukocu masih dapat menghadapi serangan lawan dengan terpaksa, maka begitu lawannya berganti serangan, dia menjadi ketet terhebat dan kebuakan setengah mati. Bayangan tubuh Sumatian Yeu yang terlihat di depan matanya seakan-akan menjadi banyak, sebentar ke kiri, sebentar lagi ke kanan, membuat Hukocu menjadi pening dan kebingungan setengah mati, diam-diam dia mulai mengeluh. Ular berekor nyaring mempunci yang menyaksikan kejadian tersebut pun ikut menjadi gelisah, tiba-tiba dia membentak keras. Lihat serangan. Tangannya segera diayunkan ke depan, sekilas cahaya tajam bagaikan sambaran kilat cepatnya langsung menerjang ke tubuh Sumatian Yeu. Menyaksikan kejadian tersebut, Sumatian Yeu segera tertawa terbahak-bahak, dengan gerakan tubuh Ciyok Tiong Lopoh dia menyelingap ke belakang tubuh Hukocu, bukan begitu saja, sepasang telapak tangannya segera dilontarkan pula ke depan, seketika itu juga muncul segulung angin pukulan yang melemparkan tubuh Hukocu sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Ketika tubuh Hukocu terlempar ke depan, secara kebetulan pula senjata rahasia beracun dari si ular berekor nyaring sedang menyambar dengan kecepatan luar biasa. Tak ampun lagi, Hukocu segera menjerit kesakitan dengan suara yang memilukan hati, sekujur badannya gemetar keras, disusul kemudian tubuhnya terbanting ke atas tanah, muntah darah lalu berkelecetan sebelum ajalnya tiba. Tak terlukiskan rasa geram si ular berekor nyaring mempunci melihat rekannya tewas oleh senjata rahasia sendiri, bagaikan orang kalap dia segera melompat ke hadapan suma. Tian Yew, kemudian tanpa banyak cincong mengayunkan kepalannya melepaskan sebuah pukulan ke depan. Dengan sangat cekatan suma Tian Yew mengegos ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, kemudian sambil tertawa dingin jengeknya. Orang Shimo, jangan keburu menyerang, berbicara dulu sebelum bergebrak. Tiada perkataan yang bisa dibicarakan lagi denganmu, bocah keparat, lihat serangan bentak si ular berekor nyaring mempunci sambil mengertak gigi. Lalu dengan jurus mencari hari berganti waktu, dia baca ubun-ubun sumatian Yew. Si anak muda itu sama sekali tidak memberikan perlawanan, dengan cekatan tubuhnya menyapu ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Si ular berekor nyaring segera mengira lawannya takut, tanpa terasa dia mendesak maju ke depan sambil menyarankan sebuah pukulan lagi. Namun semua serangannya itu berhasil dipunahkan atau dihindari oleh sumatian Yew secara gampang, andai kata si ular berekor nyaring cukup teliti, dia seharusnya tahu diri dan segera mengundurkan diri. Siapa tahu orang ini sudah dibikin kalap lantaran gusar dan dendamnya, bukannya berhenti, secara beruntun dia malah melancarkan tiga buah serangan lagi. Sebetulnya sumatian Yew bermaksud menghabisi nyawa lawannya dalam satu gebrakan saja, namun berhubung masih banyak persoalan yang merupakan teka teki baginya, maka sembari melompat mundur, serunya. Bajinganmu, apakah kau masih belum juga mau sadar? Si ular berekor nyaringmu punci tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan. Heeh, heeh, heeh bocah keparat, yang harus sadar adalah kau, to'aya mendapat perintah untuk membereskan nyawa anjingmu, apakah kau masih belum juga mau menyerah? Bajinganmu, jawab dulu, siapa yang telah membunuh ayahku kata sumatian Yew dengan wajah serius. Kalau to'aya, mau apa kau jawab si ular berekor nyaring dengan angkuh? Kau, sumatian Yew melotot gusar, kau tidak berbohong? Si ular berekor nyaringmu punci tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menyeramkan. Bocah keparat, to'ayalah yang telah membunuh sumatian ke, apakah kau kurang jelas? Kalau memang begitu menghadaplah kepada Raja Ahirat dan tanyakan sendiri kepada bapak anjingmu setibanya di sana nanti, tanya kepada mereka apa betul aku si Mo yang melakukan perbuatan tersebut? Sumatian Yew benar-benar amat gusar, dadanya mau meledak saja, kepalanya berputar, kesadarannya hampir saja punah. Sambil menancapkan kakinya ke atas tanah, ia segera menggutarkan tangannya keras-keras sambil membentak nyaring, tulang belulang di sekujur badannya segera berbunyi kemerutukan nyaring. Inilah gejala dari seseorang yang sedang menghimpun tenaga dalamnya, sebagai seorang yang berpengalaman sudah barang tentu si ular berekor nyaring dapat melihat akan hal ini. Maka dia pun segera menghimpun tenaga dalamnya dan bersiap sedia melakukan suatu pertarungan beradu jiwa. Mendadak terdengar sumatian Yew mementak keras, bajingan tengik, serahkan nyawamu. Sepasang telapak tangannya segera dilontarkan bersama ke depan, segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung menyambar ke arah tubuh si ular berekor nyaring mempunci. Si ular berekor nyaring adalah seorang manusia licik yang berotak cerdas, melihat datangnya serangan, dia tak berani menyambut dengan kekerasan sebaliknya malah kabur untuk menghindarkan diri, dengan demikian angin serangan suma. Tian Yew yang mahadasyat itu pun menyapu lewat dari sisi tubuhnya. Meskipun demikian, sisa tenaga pukulan yang terpancar keluar toh cukup membuat sekujur badan si ular berekor nyaring mempunci merasakan panas dan perih, rasanya benar-benar amat tak sedap. Atas kejadian ini, semangat si ular berekor nyaring mempunci menjadi luntur, sekujur tubuhnya bergetar keras, sambil tertawa dingin serunya. Bocah keparat, tak kusangka kau mempunyai kepandayan yang cukup tangguh, sayang sekali kau telah salah mencari sasaran, selama berada di hadapan toh ayah, lebih baik kau serahkan saja nyawamu tanpa melawan daripada toh ayah mesti repot-repot turun tangan. Sumatian Yeu sama sekali tidak menggulberis, ketika serangannya tidak mengenai sasaran, dia segera menerjang lebih ke depan sambil mengembangkan ilmu pukulan siap P.O.B.E. Hang Chiang. Dua buah pukulan beruntun yang dilancarkan memaksasi ular berekor nyaring mempunci merasakan daya tekanan yang amat berat menyiksa dadanya, hal ini membuatnya cepat-cepat menghindarkan diri. Akan tetapi Sumatian Yeu sama sekali tidak memberi kesempatan lagi baginya untuk berganti nafas, jurus demi jurus dilancarkan bagaikan air yang mengalir ke bawah, dia menguasai seluruh keadaan dan kemenangan sudah berada di tangannya. Dengan demikian keadaan dari si ular berekor nyaring mempunci berubah sebagai sasaran pemukulan, bukan hanya di pihak yang terserang, sampai akhirnya hak kekatnya dia bagaikan seekor anjing gila yang berada di dalam kerangkengan saja, sebentar harus berkelit ke kiri sebentar lagi menghindar ke kanan, namun belum berhasil juga meloloskan diri dari lingkaran angin pukulan Sumatian Yeu. Berbicara soal tenaga dalam, perbedaan dari ular berekor nyaring dengan Sumatian Yeu pada hak kekatnya seperti langit dan bumi, asalkan Sumatian Yeu mengeluarkan jurus yang manapun dari ilmu yang dipelajari dalam kitab tanpa kata, niscaya akan berhasil membinasakan bajangan cabul ini. Namun dia tidak ingin berbuat begitu secepatnya, dia butuh penjelasan yang lebih banyak lagi tentang seluk-beluk terbunuhnya ayahnya dan persoalan tentang dibasminya keluarga Sumat. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk melancarkan serangkaian serangan yang gencar dan melelahkan, alhasil tindakan diambilnya ini memang sangat tepat, praktis semua gerakan si ular berekor nyaring mempun ci terbelanggu, dia tinggal menunggu saat ajalnya saja. Peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuh si ular berekor nyaring, napasnya mulai tersengal-sengsal, kendatipun segenap kepandayan sakti yang dimilikinya telah dipergunakan semua, kenyataannya tak berhasil menjauh bil seujung baju pun dari lawannya. Sebaliknya dia sendiri justru sudah dipenuhi dengan luka, akhirnya dengan perasaan putus asa dia membentak keras. Bocah keparat, apabila kau punya keberanian, ayo hadiahkan sebuah pukulan untuk membunuh to'aya ini. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 sawya justru mau menyiksamu habis. Habisan, mau apa kau? Dengan mengeluarkan ilmu langkah Ciyok Tiong Luan Poh Cap Laktui, tampak bayangan manusia berkelobat lewat dan menyelingap ke belakang tubuh si ular berekor nyaring, di mana kelima jari tangannya menyambar lewat, pakaian yang dikenakan segera sobek dan tubuhnya terlihat jelas. Si ular berekor nyaring Mop Punci segera membentak marah, sambil membalikan badannya, dia balas melancarkan sebuah serangan ke tubuh lawan. Dengan cekatan sumatian Yeu mengibaskan bahunya menghindarkan diri dari ancaman tersebut, malah bersamaan waktunya dia sempat mencubit pinggang si ular berekor nyaring itu dengan sebuah cubitan yang keras. Tak heran kalau si ular berekor nyaring segera menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah sempoyongan. Sumatian Yeu segera bertindak lebih cepat, pada saat si ular berekor nyaring mundur ke belakang, pedang kit hang kiamnya segera dicabut keluar dari punggungnya, di mana cahaya pedang menyambar lewat, bagaikan sekilas petir yang menyambar, tahu-tahu sudah meluncur mundur ke arah tubuh orang itu. Dalam sekejap metu ujang pedang sumatian Yeu sudah menempel di atas tenggorokan si ular berekor nyaring, dalam keadaan demikian mumpun cipraktis mati kutunya, sekarang biarpun ada malaikat yang datang menolongnya pun tak ada gunanya lagi. Dengan suara dingin sumatian Yeu segera membentak, orang Shimo, ayo cepat terangkan hal ihwal sampai mencelakai keluarga ku, asal kau bersedia menjawab dengan. Jujur, sawya pun akan memberi kematian yang memuaskan untukmu, kalau tidak, sebelum ajalmu tiba, mungkin kau harus merasakan dulu suatu penghidupan yang penuh siksaan. Sesungguhnya si ular berekor nyaring mumpunci adalah seorang manusia keparat yang bernyali kecil, dia adalah bajingan cabul yang pengecut dan takut mati, berada dalam keadaan begini kembali timbul niatnya untuk membohongi pemuda tersebut. Dengan suara keras segera teriaknya, orang yang membunuh ayahmu adalah orang Shien, bukan toh ayahmu. Kalau tidak mendengar perkataan tersebut mungkin sumatian Yeu masih kuat menahan diri, tapi begitu mendengar kata-kata tersebut, amarahnya segera berkobar kembali, pedangnya menyambar ke bawah dengan cepat. Sebuah telingan si ular berekor nyaring mumpunci pun segera terkepas kutung dan rontok ke atas tanah. Ayuh bicara, cepat bicara bentak sumatiannya dengan penuh kegusaran. Ular berekor nyaring mumpunci kembali ngotot menuduh Ling Hong sebagai pembunuhnya, sumatian Yeu yang semakin marah segera mengayunkan pedangnya sekali lagi, kali ini batang hidung ular berekor nyaring yang terpapas kutung sampai rata. Jeritan kesakitan segera bergema memenuhi angkasa berbareng dengan pancaran darah segar dari luka di hidung ular berekor nyaring tersebut. Ayuh cepat berbicara, benarkah kau ingin mampus secara pelan-pelan ancam sumatian Yeu dengan suara keras. Ular berekor nyaring mumpunci tak sanggup menahan rasa sakit yang mencekam dirinya lagi, ia segera berteriak. To'aya yang membunuh. Kau tidak bohong seru sumatian Yeu dengan perasaan bagaikan disayat-sayat setelah mendengar pengakuan itu. Terima kasih telah menonton!